Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Keluarga Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mengucapkan terima kasih atas berbagai simpati dan ucapan bela Sungkawa berbagai pihak terkait dengan wafatnya Emreel Kan Mumtaz atau Ariel. Kedepan pihak keluarga mengatakan akan menyudahi untuk memberikan informasi terkait dengan wafatnya Ariel. Pihak keluarga Rituan Kamil yang diwakili oleh L.P. Nasmuzaman mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ikut mendoakan Ariel dari mulai proses pencarian hingga pemakaman. L.P. mengatakan hingga Senin 13 Juni tercatat ada 1.200 karangan bunga dukacita dan lebih dari 8.000 warga yang datang ke gedung pakuan untuk bertakziah. Pihak keluarga juga berterima kasih kepada para ulama, ustaz, dan habib yang bersedia menerima konsultasi dari keluarga. Pernyataan pihak keluarga Rituan Kalus menyudahi informasi terkait dengan wafatnya Ariel. Perwakilan keluarga yang menyampaikan mungkin ini sudah menjadi update terakhir terkait dengan Ariel. Kami terima kasih banyak media, ini hari kedua Ariel sudah disempurnakan haknya selaku muslim. Sehingga dari pihak keluarga mohon izin merasa tidak perlu ada lagi yang bisa disampaikan terkait dengan update Ariel. Kecuali hanya akan ada pengajian yang sifatnya rutin pada asar untuk memfasilitasi orang yang tadia sehingga sampai kemudian hari Minggu. Dan untuk Kang Emil sendiri tengah bersiap-siap untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai gubernur. Dan mungkin mohon waktu sehari dua hari untuk beristirahat, mengembalikan energi dan juga kemudian kumpul bersama keluarga.